Migi Ngo, pulau kecil super padat yang diperebutkan dua negara Saat ini, diperkirakan ada sekitar 900 ribu pulau yang ada di bumi. Dari ratusan ribu pulau tersebut, 16 ribu diantaranya merupakan pulau berpenghuni. Salah satu pulau berpenghuni yang cukup menarik perhatian adalah Migi Ngo. Migi Ngo adalah nama sebuah pulau batu kecil dengan luas 2.000 meter persegi atau setara dengan setengah luas lapangan bola. Yang jika dilihat dari kejauhan, pulau ini tampak seperti tumpukan sampah yang mengapung di tengah laut. Pulau ini terletak di Danau Pictoria, danau terluas di Afrika. Pulau ini berisi gubuk dan rumah penuh sesak yang terbuat dari kardus serta kayu. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan penjual ikan. Dengan kondisi yang penuh sesak, ternyata pulau ini memiliki banyak fasilitas, seperti empat bar, salon rambut, apotik obat, judi kasino, bahkan empat rumah bordil. Meski memiliki ukuran sangat kecil. Pulau Migi Ngo menjadi salah satu penghasil ikan terbaik di Afrika yang hasilnya dikirim langsung ke Eropa. Lebih dari seratus perahu membawa hasil tangkapan mereka setiap pagi ke pulau kecil ini, yang selanjutnya ikan-ikan ini ditimbang dan dijual. Setelah perusahaan pengolahan ikan membeli apa yang mereka butuhkan, mereka mengangkut ikan-ikan tersebut ke daran kenya. Karena perairan di sekitar pulau Migi Ngo memiliki hasil ikan yang melimpah, pulau kecil ini menjadi rebutan oleh dua negara di Afrika. Perairan yang mengitari pulau ini memiliki banyak ikan kake putih, yang merupakan salah satu ikan yang favorit dikonsumsi masyarakat Afrika. Sehingga tidak mengherankan jika pulau ini diperbutkan negara-negara tetangganya. Pulau Migi Ngo diklaim oleh negara kenya dan Uganda. Dua negara tersebut sama-sama bersikeras untuk memiliki pulau Migi Ngo. Dan menariknya terdapat pulau yang jauh lebih besar di sebelah timur pulau Migi Ngo dengan jarak sekitar 200 meter dan tidak berpenghuni. Namun demikian dua negara tersebut tidak tertarik untuk memperebutkannya. Dua orang nelayan kenya mengklaim bahwa mereka adalah penghuni pertama pulau ini. Ketika mereka menetap di sana pada tahun 1991, pulau ini masih ditutupi oleh rumput liar dan masih dihuni oleh banyak burung serta ular. Di sisi lain, seorang nelayan asal Uganda mengklaim bahwa dirinya lah yang menetap di Migi Ngo pada tahun 2004 dan dia hanya menemukan sebuah rumah kosong di pulau ini. Selanjutnya nelayan lain dari negara kenya, Uganda, dan Tanania mulai bertangan ke pulau ini. Karena lokasinya yang kaya dengan ikan kakap putih, kemudian pada tahun 2009, orang kenya mengklaim ikan kakap putih merupakan milik mereka karena ikan tersebut tidak berkembang biak di Uganda. Meski tenah diperebutkan, penduduk Migi Ngo tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan sensus yang pernah dilakukan kenya melaporkan bahwa di pulau ini terdapat sekitar 131 orang dan diperkirakan saat ini jumlahnya telah meningkat berkali-kali lipat. Karena statusnya yang masih diperebutkan, kedua negara sepakat untuk membagi wilayah pulau ini. Oleh karena itu, orang-orang kenya dan Uganda harus berbagi ruang kecil di pulau Migi Ngo di mana hanya memiliki ukuran kurang dari setengah lapangan bola. Meskipun keduanya telah bersepakat untuk berbagi ruang, hingga saat ini konflik-konflik kecil masih terus terjadi di antara keduanya. Itulah sekilas mengenai pulau unik berukuran kecil yang ada di Afrika. Karena potensi sumber daya alamnya yang sangat berlimpah, pulau Migi Ngo menjadi rebutan dua negara. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!